Al-Fatihah 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 Alhamdulillah 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 Al-Fatihah 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 Yang kami berpati, Bapak Haji Sudianto, yang Alhamdulillah pada kali ini bisa berhak di tempat kita. Beliau punya mantan kumpati kita juga sekarang menjawab sebagai Ketua Dewan Masjid Pak Kumpul. Yang sama-sama kita berpati, Bapak Samar Satwi, serta Jalan Kustika. Kemudian yang sama-sama kita berpati, Ibu Tentu Ketua Dewan Masjid Pesos, Bapak DPR Ketanah Bungu, dan juga Bapak Karmici, beliau juga Bapak DPR Ketanah Bungu. Kemudian Kepala Bantuan Perusahaan Agama Kejabatan Satwi, Bapak Haji Sairulah Besage, Selaku Koordinator Ancara hari ini. Tak lupa bulan yang kami hormati para Kepala Desa dan seluruh RT, Ketua-Ketua RT yang ikut berpartisipasi membantu kita hari ini. Yang sama-sama kita berpati dan kita banggakan seluruh hadirin kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa menghormati, mengurangi rasa berpartisipasi kami kepada kian-kian perempuan. Alhamdulillah, kita panjatkan beri syukur kepada Allah SWT, pada setakat ini kita kembali dapat melaksanakan kegiatan keagamaan berskala besar setelah beberapa waktu kita panggung, karena banyak kendala kogit cipi lantas yang kita maklumsi melanggar bukan cuma wilayah pihak, tapi seluruh dunia. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan dengan segala ikhtiar dari berbagai pihak, hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan tersebut. Tentu saja, ini tidak terlepas dari upaya, dari pihak-pihak yang merasa sangat berguri dengan syiar-syiar agama Islam. Untuk ibu, kami sangat berterima kasih, serta memberikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Haji Deden, orang lebih mengenal beliau, Bapak Haji Deden daripada nama beliau yang sebelumnya, itu lebih akrab. Mudah-mudahan, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemurahan rezeki yang halal, memberikan kesehatan, imbahan rahmat dan karunian raya Allah subhanahu wa ta'ala untuk beliau segeru warga. Jadi sekali lagi, kami sampaikan terima kasih kepada beliau, khususnya yang menjadi sponsor utama dalam garaan acara hari ini. Alhamdulillah, kita dapat mencernakan dengan hal-hal yang sesuai alat kita yang sama. Kemudian juga kami sampaikan terima kasih kepada para terpawan yang telah banyak membantu, baik itu berupa bantuan tanah, tenaga, dan pikiran Bapak Haji Morsidi, kemudian Bipinan BKM, BKR Rukmin, Bapak Haji Rukmin, dan para donator-donator lainnya yang tidak bisa kami sebutkan semuanya. Kami atas nama Panitia Penelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan sebagian, termasuk juga seluruh relawan yang tergabung dalam berbagai ormas di Kecamatan Satui, mulai dari persiapan sampai perasaan acara dan mudah-mudahan nanti para relawan ini tetap dapat bertugas wajah sampai ke putih. Jadi sampai tuntung, sampai masih semuanya, baru kita meninggalkan tempat. Bapak-bapak, ibu-ibu, pendirian yang dirahmati Allah SWT, sungguh teramat besar rasa sungguh kami. Kami berterima kasih kepada Bapak, kepada Ustaz, Dr. Haji Tashkandadim, yang hari ini berkenan memenuhi harapan kita semua. Beliau jauh-jauh berima kasih. Bapak-bapak, memberikan waktunya untuk memberikan usia kepada kita, bertatap buka, bersulat ulami, yang mana selama ini kita hanya tahu melalui untuk atau sikmah. Jadi hari ini, Alhamdulillah, kita dapat bertatap buka langsung dengan beliau. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan ini, semoga beliau senantiasa diberikan keselamatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, yang menerah mati Allah. Hari ini, selain kita mengadakan peringatan menyambut bulan kelahiran ke-Suloboh, S.A.W.T, kita juga sebagaimana sempian-sempian ketahui bahwa masjid kita ini, renovasinya belum selesai. Pasti sangat banyak sekali dana yang dihutupkan. Semua itu tidak akan bisa terlaksana dengan baik tanpa hubungan dari seluruh kaum muslimin dan muslimat, khususnya yang berada di kejabatan sepuluh ini. Jadi kemungkinan nanti, seolah-olah, kita akan melakukan penggalangan dana. Dengan mengedarkan bapak-bapak amal, tapi nanti para petugas jangan bergerak dulu sebelum dapat komando dari Bapak, al-Babak Bukitola Mustad Haji Daskar Tentif. Jadi jangan memaksanakan tugasnya dulu sebelum dapat komando dari beliau. Dan Alhamdulillah, Alhamdulillah sebagai pembuka bulu sudah menerima dana sumbangan dari KSBPS BMT Alpala Sumedana sebesar 5 juta rupiah. Alhamdulillah BMT Alpala ini sudah beberapa kali juga berpartisipasi dalam membangun renovasi masjid kita. Dara dari umat kembali kepada umat, dan mudah-mudahan itu memborong keberkahan bagi masyarakat yang berlari. Bapak-Ibu hadirin sekalian, Ya Rahmatullah SWT, selanjutnya kami juga menyampaikan permohonan ampun dan paal, jika sekiranya di dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekurangan kehilapan, kealapan, yang disengaja, setahun tidak disengaja. Segala upaya telah kami lakukan secara maksimal, namun kami yakin kekurangan itu pasti ada. Kami bukanlah perang-perang yang sepuluhnya, sepuluhnya, putulah Tuhan SWT, dan tiada gani yang terkentang. Jadi sekali lagi, kalau ada kesalahan, kekurangan dalam bentuk apapun, mohon kiranya diberikan pintu kemaatan yang seluas-seluasnya. Demikian, sambutan dari gulung, mudah-mudahan acara kita hari ini dapat membawa berkah bagi tempat kita, diberikan motivasi dalam memperbaiki hidup kita untuk melangkah ke depan, menuju akhirnya Allah SWT yang Maha Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcalek. Pintu calek, kalau mau dicoblos, kalau mau dicoblos, baik, penampilannya kalau sudah dasar. Berdua masuk majelis, begitu sudah terpilih, tidak pernah lagi muncul di majelis. Ada begitu di sini? Kau salah dong, kenapa kau pilih? Jangan Islam seperti itu, Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh polisi bukan ulama, musuh ulama bukan polisi, musuh kita adalah setan, di mana setan itu kata Allah, musuh yang nyata bagi kalian. Dan saya lihat seperti di tempat lain, ternyata di dalam masjid ini juga banyak setan berkeliaran. Setannya bukan pocong, setannya bukan pokok, bukan parakang, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita, bentuknya handphone. Orang sudah cerama masih disini, setan itu musuh. Kalau sudah dikasih tahu setan masih juga disini, maka dirinya juga sudah jadi setan. Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya cerama, saya doakan suaminya kalian lagi. Simpan dulu HP, simpan dulu, simpan dulu, simpan dulu, simpan, simpan. Simpan, simpan. Jangan ada yang pegang HP, bisa? Setahu saya, bubuhan banjari juga gampang diatur. Kalau di bilang simpan HP-nya, dia simpan HP-nya. Ayo simpan HP. Simpan dulu HP-nya. Simpan. Simpan, simpan, simpan. Simpan HP dulu. Saudaraku, kalau Anda cinta kepada taklim ini, jangan ada yang sebat di mensos. Siap? Siap? Cukup yang Anda rekam di HP saja. Jangan ada siaran langsung. Boleh? Demi Allah. Janji? Janji? Jangan disebat di mensos. Janji? Demi Allah. Saya berjanji. Tidak akan menyebarkan di media sosial. Kenapa kecil seorang? Ayo. Simpan ya. Boleh. Wapala ilan. Bismillahirrahmanirrahim. Wuih, simpan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah. Wa malayikata hu. Yusalluna ala nabi. Ya ayuhal latina amanu. Sallu alaiki. Wasallinu taslim. Allah perintah kuasa. Allah tidak kuasa. Allah perintah haji. Allah tidak tawaf menunaikan ibadah haji. Allah perintah sholat. Allah tidak pernah ma'ala sholat. Tapi ketika Allah perintah kita sholat. Dengar khidmat Allah. Inna Allah. Wa malayikata hu. Allah dan para malaikatnya bersolat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman. Bersolat kalian. Dengan sebaik-baik sholat. Maka tidaklah berhadap orang yang bersolat sambil merokok. Sholat. Tidaklah berhadap orang yang bersolat sambil makan kue. Tidaklah berhadap orang yang bersolat sambil ngobrol. Karena itu perintah agama. Bersolatlah kalian kepada nabimu dengan sebaik-baik sholat. Maka ketika kalian bersolat berkhidmatlah kepada nabimu dengan sebaik-baik. Ucapkan dengan selama sebaik-baiknya. Jangan ucapkan. Agak kemampus. Maka sini. Bapak ibu saudara-saudara sekalian. Teristimewa para alim ulama, kiai, para habaim, tuan-tuan guru. Teristimewa yang kita berpati. Bapak Hati Sudian Nur. Bapak bupati dan wakil bupati pada sabannya. Yang bila bekas pada sabannya. 12 Rabiul awal hari Senin tahun ke-11 Hijriah. Sudah 11 tahun mempindah nabi dari Mekah. Sakitlah di sebuah-buah. Demam. Di atas langit Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Jibril kau jemput tiga malaikat. Ajar tiga malaikat. Israel, Israfil, Mikail. Turun kau ke dunia. Jemput nabi Muhammad SAW. Cabut nyawanya. Dengan jatakan tanya ini. Nabi lahir hari Senin. Nabi wafat hari Senin. Nabi lahir tanggal 12. Nabi juga wafat tanggal 12. Nabi lahir tanggal bulan Rabiul awal. Nabi pun lahir wafat tanggal bulan Rabiul awal. Jadi biasanya orang lahir dan wafat dekat-dekat dengan tanggal lahirnya. Nah, jadi kalau ada orang yang lahir bulan. Sepuluh. Hati-hati dong. Apalagi nih bapak-bapak yang di depan gue yang sudah muka-muka kasak alatir maut. Hati-hati. Nabi bersamaan tanggalnya. Bersamaan lahirnya. Bersamaan bulannya. Beda tahun. Tahun lahirnya. Tahun. Gajah. Tahun wafatnya. Sebelas hijriah. Nah. Allah berinta. Jibril. Turun bucahku nyawanya Muhammad. Dengan catatan tanya ibu. Kalau dia mau. Cabut. Kalau dia tidak mau. Tunda sampai dia mau. Masya Allah. Kalau saya ditanya. Bersama. Hari ini saya di perintah Allah cabut nyawamu. Kalau aku mau. Menurutmu bagaimana? Maka saya akan jawab. Tunggu dulu. Bini Bersan. Turun empat malaikat. Jibril. Kalau bahasa di sini. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Sekarang saya siap menghadap kepada Allah Cuma ini ada yang aneh ini Mali Fibril Kata malaikat penjabut nyawa Ada yang pertama menunggu Panggil dulu Ada yang saya tanyakan ini Pangi dulu Naik malaikat Itu malaikat kalau muncul depan Nabi Seperti itu ada yang muncul depan Langsung muncul Wanpiro Malaikat penjabut nyawa Mas Bro Jibril Nah cari kau temanmu Saya bilang memang turun kau Kau banyak sekali ceritamu Dia cari kau temanmu Kau turun lah Saya bilang memang kau tadi kau turun Banyak ceritamu Turun malaikat Jibril Di hadapan Nabi Lagi Nabi bertanya Ya Jibril Kalau hari ini saya harus suapa Hari ini saya harus menghadap kepada Allah Tolong kasih saya berita gembira Tolong kau dengarkan di tengahku berita yang menyenangkan buatku Kata Jibril Ya Muhammad Seluruh Nabi dan Rasul Haram masuk syurga Haram masuk syurga Sebelum kau lebih dulu masuk ke dalam syurga Meskipun engkau Nabi nomor 25 Tapi Nabi 1 sampai 24 Haram masuk syurga Sebelum kau lebih dulu ada di dalam syurga Alhamdulillah Alhamdulillah Apalagi Ya Muhammad Seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan Nanti berbaris menunggu rohmu Alhamdulillah Apalagi Ya Muhammad Kalau kau punya dosa dan kesalahan Allah telah menghampuni dosa-dosa Alhamdulillah Lagi Nabi berkata Ya Jibril Itu kan tentang saya Jibril itu tentang saya Saya tidak cemas soal saya Saya tidak ragu soal saya Saya tidak pikir soal saya Yang saya pikirkan tempatku yang ada di satu Bagaimana mereka kasihan Bagaimana Sufianun Bagaimana Dasar Latim Bagaimana Lawakco Bagaimana mereka kasihan Bagaimana umatku Nabi tidak berkata bagaimana cucuku Hasan Hussein Nabi tidak berkata bagaimana ibuku Aminah Nabi tidak berkata bagaimana anak mantuku Aminah Nabi Talib Tidak Mereka tidak menanyakan Satupun keluarganya Yang dia tanyakan Bagaimana Lalu Nabi Bertanya itu Jibril berkata Baiklah Muhammad Saya tanya lagi dulu kepada Allah Menghilang Jibril Saya kepada Allah Turun lagi daripada Nabi Langkah-langkah Jibril Membawa berita kemira Ya Muhammad Saya dapat berita gembira dari Allah Meskipun engkau sudah tidak berada di tengah-tengah umatmu Meskipun engkau sudah tidak berada di batu licin Meskipun engkau sudah tidak berada di umat Islam Selama umatmu berpegang kepada dua hal Al-Quran dan Sunnah Al-Quran dan Sunnah Al-Quran dan Sunnah Mereka amat Nabi tersenyum dan berkata Alhamdulillah Baiklah Jibril Saya siap menghadap kepada Allah Jibril mundur Maju malaikat pencaput nyawa Lalu malaikat pencaput nyawa berkata Ya Muhammad Maafkan saya Saya harus laksanakan tugas Kata Nabi Silahkan Mulai dah keluar Ohnya Rasulullah Meninggalkan telapak kaki Naik ke betis Sampai ke paha Menggigil Rasulullah Sampai ke perut Sampai ke dada Keluar Rasulullah Biji-biji keringat Di belipisnya Dakinya mengeluarkan keringat Lalu malaikat Jibril Membalik ke belakang Lalu dilihat oleh Nabi Nabi berkata Ya Jibril Kenapa kau palingkan wajahmu Kenapa kau memelakangi saya Apa kau cici melihat muka aku sekarang Jibril berkata Ya Muhammad Demi Allah yang memuasai langit dan bumi Saya tidak cici melihat wajahmu Saya tidak takut melihat wajahmu Tapi saya tidak tega melihat engkau menghadapi sakal binom Saya tidak tega melihat engkau menghadapi proses pencaput nyawa Lalu Nabi bersabda Ya Jibril Ketahu bila Andai saja Allah tidak sayang kepadaku Andai saja Allah tidak cinta kepadaku Maka aku rasakan betapa sakitnya Pelihnya sakaratil maut ini Lalu pada saat itu Nabi berdoa Ya Allah Sakitnya sakaratil maut ini Pelihnya sakaratil maut ini Kumpulkan semuanya Tempatkan kepadaku Sebuah sakitnya sakaratil maut Satukan Cukup saya rasakan Jangan dirasakan umat Begitu ciptanya Nabi kepada kita Bahasa kita gampang Hei sakitnya semua itu jangan kasih umat Biar saya rasakan Jangan kau kasih sakitnya umat itu sakarat umat Biar saya entang Kira-kira ada bupati begitu disini Ada gubernur begitu di Indonesia Nabi berkata Jangan kau timpahkan rasa sakit itu biasa Kita di Indonesia seminar tentang kemiskinan Seminar tentang rakyat miskin Tapi yang seminar di hotel intang lima Hei Gue ini pakai cerita Tapi karena kemiskinan aku berseminar di hotel mewah Nabi tidak Tumpahkan semua sakitnya sakaratil maut kepada Keluar umatnya Nabi Kemudian Nabi semakin lama Makin berdesak Keluar sampai ke bibit beliau Tidak ada satu pun keluarganya disebut Beliau tidak mengatakan Fatima Beliau tidak mengatakan Hasan Hussein Beliau tidak menyebut istri dan anak-anaknya Yang disebutkan Umat 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 Lepas Rauh Rasulullah Yang disebut terakhir dari kibirnya Bukan keluarganya Tapi kita Umatnya Itu membuktikan Betapa cintanya Rasulullah Muhammad SAW Kepada kita Karena waktu terbatas Sekarang bagaimana kita membalas cintanya kepada Nabi Bagaimana kita cara membalas cintanya kepada Nabi Satu Kalau anda cinta kepada Nabi Yang pertama Banyak-banyak menyebut namanya Nabi Orang kalau jatuh cinta Pak Ada disini anak muda Ada Ada lagi jatuh cinta Jangan kadang anak muda Bapak-bapak saja kumar kedua Itu kata anak siswa saya Kalau ada orang disenang Ustaz Jangankan dilihat bukanya Didengar saja namanya Kita sudah bergetarkan Orang kalau kita cinta Selalu kita sebut namanya Maka kalau Bapak cinta kepada Nabi Sering-seringlah menyebut namanya Nabi Bagaimana cara sering menyebut nama Nabi Itulah salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW Suatu kali Nabi Pernah duduk-duduk bersama Cimri Tiba-tiba Nabi melihat Ada malaikat satu juta jari-jarinya Bapak ibu berapa jari-jarinya Pak Berapa? Sepuluh Cacat poin itu Kan anak kaki duduk Itu dua puluh bos Ini malaikat satu juta jari-jarinya Nabi kakut lalu bertanya Ya Jiril Malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya Jiril menjawab Itu malaikat bercatat air Ketika hujan Ada yang mampu catat air hujan? Ada? Ada? Pak Caman? Pak Polisi? Tidak ada Kenapa tidak bisa catat air hujan? Kenapa? Kenapa tidak bisa dicatat air hujan? Kenapa? Karena dia punya banyak Laju bersama Biar banyak kalau jari satu-satu Bisa dicatat Tapi ini Banyak Lanjut Sama-sama jatuhnya Tidak bisa dicatat Begitu banyak yang mulai hujan Lalu Malaikat Ini ditanya oleh Nabi Wahai malaikat Pencatat hujan Apa kau mampu mencatat air Ketika hujan? Ya Kucatat yang diatur di Kota Baru Kucatat yang diatur di Makatan Kucatat yang diatur di Banjarmasin Kucatat yang diatur di Makassar Semua kucatat Tidak setetes pun yang tidak aku catat Makanya disitu ini mencatat Jadi dari saya Satu yang tidak bisa aku catat Yang Tuhan Apa berangan Kata Nabi Ketika umat Ketika berselawat Ustaz Rame-ame ikut Karena disitu pahalanya sangat banyak Bapak berselawat Kepada Rasulullah Ada yang tanya Ustaz Saya selalu berdoa Setiap solat Terima waktu saya berdoa Kenapa doaku tidak dikaburkan? Salah satu sebabnya Karena aku tidak berdoa Diawali dan akhiri dengan selawat Orang yang berdoa tidak diawali Dan diakhiri dengan selawat Kata Nabi Doanya tergantung antara langit dan duduk Makanya sebelum berdoa Selawat dulu Allah bisa diatasi dengan tempat Ya kalau berdoakan Duduk-duduk Mengarah kekitlah Duduk di antara dua sujud Sudah ada duduknya Menengadah ke atas langit Angkat ke dua belak tangan Sudah itu Berselawat kepada Nabi Sebelumnya bersikir Sekarang Allah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allah berdoa 33 kali Cuma ketika bersikir Dalam terang cepat Saya tidak jelas apa yang tersebut Biasa di masjid itu Tidak jelas apa dia bilang Juna-juna-juna Apa itu juna-juna-juna Saya biasa heran Sama-sama 33 kita baca Sama-sama mulainya Sama-sama subhanallah Baru saya serbih Nanti sudah sampai Ini misalnya juna-juna-juna Sama-sama Bapaknya ceng Cakup Dula-dula Dula-dula Apa itu Dula-dula Jadi Perbaiki cara ucapannya Subhanallah 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 Dan kalian makan Pusak koreng panas Yang ketawas Surah ini Sudah Kemudian Bersalawat kepada Nabi Allahumma salli ala serina Muhammad Alok Ibu-ibu salawat Saku boleh Sallallahu'alaikumussalam 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 Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Sudah itu, baru Bapak minta Apa ya Bapak-Ibu, silahkan berdoa tidak harus berasa Arab Seudah, berdoa tidak harus berasa Arab Tidak ada kita, tidak ada dalil Tidak ada hadis, tidak ada ayat Tidak ada fatwa unama yang mengharuskan berdoa bagi masyarakat Tidak Bahasa Bugis, berdoa Bahasa Banjar, mengil Bahasa Jawa, kumpul Bahasa Inggris, aku kau tahu Daripada bahasa Arab tidak tahu artinya Bingung melekat, lagi bibir, lagi hati Bila malaikat, apa maksudnya Ibu ini Meminta anak, tahu-tahunya doa yang diraca, doa minta hujan Berdoa, selalu tuduh Bahkan boleh berdoa begini Ya Allah, aku sudah tahu apa yang aku mahu, kamu bukan Selesai Ya Allah, jika si pati mencocok bagiku Satukan patiku dan bagiku Ya Allah, yang lebih penting dari itu Ya Allah, bukakan pintu hati orang tuanya Subih sedikit uang pada Ibn Tuhan Itu penting Ya, doa Nah, itu bapak saudara-saudara sekalian Apalagi pentingnya salawat Ini fakta Kisah nyata yang pernah saya alam Saya pernah suatu ketika di Undang Cerama Ke sebuah keguruan Naiknya Naik pernah mau katintik Tahu katintik, tau? Tahu Tahu Begitu saya mau naik Itu kenal potnya Saya kira kayu Ketika Saya bukakan itu Kenal potnya Ui, kaya halus Saya punya tangan Ini sudah di tengah laut Bahwa harus saya punya tangan Saya bilang, hancur Saya punya tangan Saya ingat kepatan selawat Saya baca selawat sebanyak-banyaknya Lalu saya masukkan di jari jempol Saya masuk ke dalam Lalu saya sudah di sini Selawat sebanyak-banyaknya Alhamdulillah Enggak izin Allah Tidak ada Usahanya tangan saya Bayangkan kalau kenal Bapak kenal Dengan izin Allah Tidak ada Kona lagi Di Salah satu pulau Pulau Mauin juga apa? Mauin Hujan keras KKSS ini juga acara Begitu mau mauin acara Hujan keras Kata panitia Waktu itu sebelum covid Lapangan Tidak bisa sudah kita Bicara mustahil Karena hujan keras Tenang Kasih saya waktu berdoa Saya berdoa Lalu saya baca selawat sebanyak-banyaknya Alhamdulillah Dengan izin Allah Berhenti hujan Begitu selesai saya cerama Saya naik mobil Hujan lagi Coba Begitu yang nakal Begitu aja Dengan arwah Anaknya yang nakal ini Datang minta tolin sama saya Ustaz Tolonglah saya Ustaz Saya ingat ini Anak nakal betul Motornya Berhenti hujan keras Mengganggu terus Karena mau aku membantunya Tapi istri saya datang Mamanya Saya bilang Ustaz Jangan kau lihat di Tuhan Ingat bapaknya Bapaknya Haji Dede Bapaknya Haji Dede Bapaknya Haji Dede Bapaknya 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 Akhirnya Akhirnya Saya bantu Anaknya Haji Dede Bukan karena anak ini Yang saya lihat Tapi karena bapak Kalau lihat dosa-dosa kita Pak Istri aja Kita mimpu Alasan rapat Rapat Ternyata Bimera Rafa Suka makan uang riba Suka bohong Suka diri Tetangga Suka pilih Dari penonton Film porno Gimana Allah Mereka bunuhkan doa kita Tapi kita sebut Namanya Kekasih Allah Ya Rabbi Salam Alayy Ya Rasul Salam Alayy Lainnya apa Allah kaburkan doa kita Bukan karena dasarnya Tapi karena kita sebut Orang yang dicintai Allah Yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Makanya Kalau ada bapak-bapak Disini istrinya Suka momen Salawati Sudah disalawati Tidak sembuh-sembuh Pilihan kedua Tambahnya di gua Berani Kalawati Itu apa Saudara-saudara Sekalian Jadi kalau cinta Kepada Nabi Karena waktu yang sangat terbatas Yang pertama Banyak-banyak Bersalahat Yang kedua Belihara Warisannya Nabi Tidak mewariskan Emas Nabi Tidak mewariskan Kerajaan Dengan istana Apa yang Allah Wariskan Apa yang Nabi Wariskan Ulama Waris Satu Nabi Ini Guru-guru kita ini Kewaris Para Nabi Bukan kewaris Gubernur Gubernur Ada masa Pensiumnya Lima tahun Saja Terpilih lagi Sepuluh tahun Tidak terpilih Wami lagi Terpilih Kewaljidaya Tapi kalau ulama Tidak ada Pensiumnya Bapak ini Tahu halal haram Dari ulama Bapak tahu Ini rukun sholat Ini rukun puasa Ini rukun haji Bukan dari bupati Tapi dari ulama Maka hormati Ulama Kalau kau jemput Ulama Jangan kau ngirim Gojek Ini kalau artis Dia undang Tukau usaha-perusaha Borok undang artis Subhanallah Jemput pesawat Kasih hotel Pintang Lima Dikawal tentara Sama polisi Yung 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 Padahal Dia cuma Apa Ini artis Hanya datang Membawa alamat Korsu Keliakan Dananya Kelihatan Bahanya Joget Lari depan Kita Ada juga Dikasih pegang Ya kita Kenapa Kecina-cina Mika Sisi Ya Adalah Pelajaran Terdepan Artis Kita Meniakan Begitu Tuang Guru Kita undang Pak Imam Kita undang Apa Kita jemput Pakai mobil Tidak Ada Apa Dicemput Pakai Grab Dicemput Pakai Gojek Jemput Itu Pakai Motor Honda Tua Lagi Henry Honda Yolo Berusaha Lagi Setang Pakinya Sampai Belak Tidak Gantungkan Tujang Tidak Satu jam Tidak Ada Kimpas Sari Koleh Semua Ketek Semua Allah Ya Kau ketawa Serius Sini Kau Rupai Imam Pundang Kau Kasih Duit Sembunyi Sembunyi Terus Terus Korupsi Kasih Hormat Kau Kalau Kau Kasih Sedikit Tidak Apa Kau Dikas Amplok Mulih Berikan Sejarah Dengan Hormat Dan Kau Sembunyi Sembunyi Kenapa Kau Tidak Tidak Ada Plok Yang Betawa Tidak Sembunyi Yang Bila Suaminya Satu jam Setengah Kau Didoakan Itu Pak Guru Masa Kau Cuma Kasih 250 Ribu Dia Tinggalkan Dikas Kebun Yang Ditinggalkan Dakalannya Dia Pasar Supaya Datang Doakan Berskali Berselawati Rumah Supaya Berkah Masa Cuma Meng Itu Mau Kasih Apakah Isterinya Sudah Tampak Pisah Sisi Bagaimana Kita Menjadi Ulama Bagaimana Kita Menjadi Agama Kalau Artis Datang Sompat Lompas Satu jam Kurang Bawa Mobil Ulama Keundang Kurang Bawa Pisah Tapi Alhamdulillah Haji Ini Dia Udah Saya Pakai Ini Inilah Pentingnya Penusaha Dekati Ulama Ulama Doakan Penusaha Ini Nah Yang Seperti Asar Jat 3 15 Kemudian Yang Ketiga Jika Kalian Cinta Kepada Nabi Amalkan Sunnah Sunnah Silahkan Amalkan Sunnah Sesuai Kemampuan Yang Mau Melihara Sunnah Jenggot Silahkan Jantung Hina Yang Tidak Pakai Jenggot Karena Itu Sunnah Karena Sekarang Anah Baru Belajar Agama Dua Bulan Melalui Youtube Semua Dia Salah Apa Itu Selandas Bicara Sunnah Sunnah Biar Tidak Pilih Sunnah Saya Biar Kenapa Tidak Pilih Sunnah Biar Buktinya Aku Tidak Pakai Jenggot Yang Mau Di Apa Kalau Tidak Mertumbuk Hei Hei Sunnah Sini Yang Yang Kelihara Jenggot Silahkan Jangan Hina Yang Tidak Pakai Jenggot Yang Mau Pakai Celana Jenggot Silahkan Jangan Kau Katakan Mas Sunnah Yang Tidak Jenggot Jenggot Silahkan Yang Mau Sajit Kami Silahkan Yang Kau Tahajud Hebat Yang Mau Poligami Ibu Ibu Bala Ibu Mau Masuk Sorka Betul Isinkan Suamimu Kawin Lagi Banyak Jalan Menutus Sorka Ustaz Memang Banyak Tapi Macer Ayo Laksanakan Sunnah Nah Sekarang Berkaitan Sunnah Yang Paham Sekarang Perlu Kita Satu Kali Nabi Berkisah Di Depan Mitu Sorka Ada Empat Manusia Bertengkar Gara Gara Memasuk Nomor Satu Sorka Empat Manusia Pak Bertengkar Depan Mitu Sorka Kenapa Masih Masih Memasuk Sorka Nomor Satu Siapa Mereka Satu Haji Yang Mengur Dua Orang Terkaya Pemurah Tiga Orang Matisahi Empat Adalah Dermawan Orang Haji Masuk Sorka Ditarik Sama Orang Matisahi Orang Matisahi Masuk Sorka Ditarik Sama Orang Dermawan Orang Dermawan Masuk Sorka Alim Ulama Melang Menarik Perintah Itu Apa Orang Kenapa Dibetengkar Perintah Periksa Orang Pertama Tersangka Pertama Paju Nama Haji Kenapa Aku merasa Berhadir Satu Sorka Ibril Dulu Waktu Saya hidup Haji Mbak Benul Bukan Haji Kaji Ada Ibu Haji Asal Haji Pengantin Haji Nomor Satu Nomad Domi Nomad Domi Guaran Satu Malam Ini Haji 17 Inci Televisi Pemenangnya Haji Bur Berpesangan Dengan Haji Rudi Haji Nomad Ini Haji Mbak Benul Sebelum Saya Haji Ustaz Saya Selalu Pake Cavanah BDM Buru Tangkis Sudah Haji Tidak Pernah Lagi Kelihatan Maha Saya Sudah Haji Saya Darang Ke Masjid Sudah Haji Lima Waktu Saya Haji Berur Katanya Haji Berur Nomor Satu Masjid Surga Katanya Katanya Siapa Kasih Tahu Kau Ustaz Kalau Begitu Tidak Boleh Kodah Udih Burumu Budur Dosa Kodah Udih Burumu Budur Budur Haji Wagi Orang Kedua Kamu Kenapa Merasa Berhak Masjid Surga Nomor Satu Ibril Saya Mampisah Membenah Adama Allah Masih Ada Bajuku Darah Karena Orang Matisahid Itu Tidak Dibandikan Di Kumpul Sesuai Dengan Perkandahan Ini Baju Saya Masih Yang Dendar Saya Matisahid Katanya Orang Matisahid Nomor Satu Masjid Surga Katanya Siapa Kasih Tahu Kau Ustaz Apal Begitu Sama Budur Gak Boleh Berdahu Dosa Kau Budur Loh Ketiga Kau Kenapa Berhak Menosat Masjid Surga Saya Kaya Kekayaan Saya Keputus Keldaskar Kekayaan Saya Bantu Masjid Kekayaan Saya Bantu Jadat Bukan Yang Buda Saya Bantu Pakir Miskin Katanya Orang Kaya Yang Dermawan Nomor Satu Masjid Surga Katanya Siapa Kasih Tahu Kau Ustaz Sama Semua Budur 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 Kembali Merasa Nomor Satu Surga Kenapa Ya Saya Ustaz Yang Ceritakan Dari Dari Saya Dasar Latif Buka Ustaz Ayah Cera Foto Mas Ustaz Mas Ustaz Saya Tinggal Beberapa Langkah Mas Surga Istighfar Mas Ustaz Kata Orang Tinggini Kenapa Istighfar Mas Ustaz Jangan Banyak Cara Diberi Begini Betul Saya Ceramai Mereka Tapi Saya Jadi Ustaz Kerana Saja Saya Orang Kaya Saya Bisa Seperti Ini Karena Orang Kaya Yang Menuh Saya Saya Jadi Ustaz Kenal Orang Kaya Kasih Duit Beli Buku Saya Jadi Ustaz Kenal Orang Kaya Bagus Masjid Tidak Lampak Jambatan Nomor Satu Juga Anak Masjid Kemana Neraka Silahkan Ibu Ibu Ini Ibu Ibu Tadi Ini Ya Banyak Semua Masjid Tadi Kotok Kotok Tadi Masjid Banyak Sekali Masjid Ibu Ibu Kalau Ibu Meninggal Siap Bagi Ibu Masjid Siapa Anak Teh Istri Kedua Pasti Kami Lagi Toh Dia Dengar Istri Ini Cerama Saya Memanggir C di rumah Dia Dengar Dia Dengar Ustaz Jadi Nanti Kalau Saya Meninggal Ustaz Kami Lagi Sedang Kau Duduk Disini Saya Saya Jelaskan Kau Meninggal Kau Masih Hidup Saya Sekarang Saya Selalu Berpikir Kami Lagi Apalagi Kalau Kau Suka Kau Makanya Ibu Ibu Yang Banyak Mas Sebenarnya Ibu Dipakai Istri Kedua Mas Mub Eh Bawa Kesini Masjid Demi Allah Bapak Sudah Mas Kepun Bapak Merantau Dari Jawa Pergi Ke Tanah Bumbu Tanah Bumbu Tidak Yaman Boleh Balik Lagi Ke Jawa Makan Orang Makan Yang Penting Bumbu Dari Tanah Bumbu Menantau Tanah Bumbu Ternyata Di Tanah Bumbu Tidak Nyaman Boleh Balik Ketukis Ada Bakan Dan Bakan Sama Kesudaran Bumbu Demi Om Kalau Bapak Sudah Masuk Kumbur Senang Tidak Senang Tinggal Di Situ Tidak Boleh Kukul Kukul Lagi Dari Kumbur Muntari Satu Kampung Tidak 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 Menolong Bapak Ketika Sudah Di Kubur Sedat Masjid Yang Bapak Bapak Jangan Beli Tidak Ada Orang Suka Orang Beli Saya Tanya Senang Teman Yang Beli Atau Dermawan Bapak Bapak Saya Tanya Senang Tetangga Yang Beli Atau Dermawan Senang Keluarga Yang Beli Atau Dermawan Senang Anggota DPR Yang Beli Atau Dermawan Dermawan Tidak Orang Suka Orang Beli Bahkan Orang Beli Sekalipun Tidak Senang Sama Orang Beli Cerdiknya Cerdiknya Sipat Beli Maka Saudaraku Karena Waktu yang Terbatas Bersedekat Dan Tidak Ada Orang Bangkut Gara-gara Sedekat Tidak Ada Orang Bangkut Gara-gara Sedekat Ustaz Kenapa Anakku Susah Di Dari Sehati Karena Kau Pelik Ustaz Kenapa Istri Saya Membangkang Saya Kasih Tahu Satu Dia Ngomong Sudah Sepuluh Karena Kau Pelik Baga Bapak Ibu Ralu Hidup Susah Hidup Bahagia Jai Dari Bapak Saya Melihat Hari Saya Memudai Melihat Amat Ini Baju Anjaran Saya Bapak Bapak Kalau Foto Selalu Lihat Baju Warna Saya Begini Baju Saya Tau Ya Saya Mau Jual Baju Baju Nah Kalau Ada Yang Mau Tawa Nanti Saya Kirim Saya Tidak Bawa Itu Baju Tapi Nanti Saya Kirim Ke Bapak Baju 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 Mudah-mudahan Yang Pakai Baju Saya Nanti Anak Baju 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 Siap Baju Baju Harganya Kita Baju Baju Ayo Siapa Yang Baju Baju Kita Lelah Yang Paling Tinggi Harganya Itu Yang Saya Kasih Baju Saya Siapa Siapa Berapa 1 juta 1 juta 1 juta 1 juta 1 juta Siapa 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 2 juta Ayo Siapa lagi Ada Lebih tinggi Ayo Ayo Bapak 3 juta Rupiah Ada Lagi Di atasnya Mana Mana Ayo 5 juta 5 juta Ada Lagi Ada Lagi Menjadi Ulama Masyur Dan Bapak Boleh cari Baju Yang Seperti Ini Dan Sabat Sampai Beropi Bapak Tidak 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 Jual Bapak Boleh Baju Bapak 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 Cari Di Loko Baju Mana Tidak Bapak Dapat Kenapa Pertama Kainnya Saya Yang 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 Kedua Cahit Khusus Saya Yang Dapat Dan Pencahid Saya Bila Kalau Ada Yang Kau Jual Seperti Saya Tuntuk Kau Di Polisi Siapa Lagi Mana 5 juta 500 Ada 5 juta 500 Ada Lagi 6 Juta Pertama Sapa Seperti 28 Sapa 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 Pertama Sapa Bila Viva 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 Anda En Partigo Dap Bila Bila Tidak, neko, setia suaminya Berapa itu? 30 juta Mana papa-papanya gue beli Jadi hari ini, istri Berapa? 40 juta Matam, alhamdulillah Ada lagi? 45 juta Allahu akbar Allahu akbar Lima poru juta Allahu akbar Joko, dodo Lima poru neva I love you so much Ya, marci Allah Lima, braapa Lima puluh lima Enam puluh juta Oke, cukup Lima poru juta Lima poru juta Lima poru juta Lima poru juta Oke Bungkus 75 Oke, harap 10 juta Ibu 75 juta Saya kirim nanti Lagi-lagi Masih ada? Oke Yang tadi baju coklat Baju kuning Baju kuning Supaya biarnya tetap berkabut Saya kasih juga baju Silahkan Ibu Bayarkan sesuai yang Diniakan tadi Berapa itu sebutnya tadi Insya Allah Alhamdulillah Dari baju Terkumpul Kalau ini baju kuning Tadi berapa Ibu? 60 Yang ini pake kajah mata 75 Berarti Allah Seratus Berapa Oke Ibu Halo Ibu Ibu siapa namanya? Alhamdulillah Alhamdulillah Yang tadi kuning Siapa namanya? Nanti bisa Beri kami di Dua Kamar Nanti Ibu Perkosan dengan Panitia Tidak berarti Bapak-bapak Yang mau sedekat Tidak harus beri Biarkan hari ini Saya 500 Bayang bulan depan boleh Dua bulan yang akan datang boleh Yang penting sudah Anggur ke Panitia Saya nyumbang 500 Saya nyumbang 1 juta Tolak balas Menghindari bencana Memperpanjang umur Memurangkan rejeki Maka katakanlah Hendaklah dia berkesan Sedekat Alhamdulillah Nah ini masjid kita lagi dibangun Ustaz Saya camat Sedekatlah dengan Kekuasaan Ustaz Ustaz Saya polisi Sedekatlah dengan Kekuasaan polisi Saya bukan cabat Saya bukan polisi Tapi saya orang kaya Sedekatlah dengan Kekuasaan Saya bukan pejabat Saya bukan orang kaya Tapi ada Kenangaku Sedekatlah dengan Kenangaku Saya mahasiswa Sedekatlah dengan Kekuasaan Waktu bawah Masjid Kekuasaan Sudah ya Yang mau dimahamkan Masjid Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu tadi yang Berdia Untuk Lelang bayi saya Berkenaan Kita foto barang Nanti Ibu Ya Saya mau Aja Ibu Ambil gambar Nanti Peserta yang Menunggu tadi Saya minta juga Nombor Whatsappnya Sekali Atau saya langsung Pilih ke alamat Ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.